Popirsa, kita beralih ke informasi lain di mana selain untuk mendapatkan informasi, gadget dan teknologi memiliki banyak fungsi lain yang kurang disadari oleh generasi muda, salah satunya adalah untuk berinvestasi. Ya, oleh karena itu MNC Group kembali menggelar literasi media dan keuangan di Universitas Podomoro untuk mengajak generasi muda sadar investasi sejak dini melalui gadget dan teknologi. Literasi media dan keuangan dengan tema literasi zaman now untuk generasi milenial yang dikelar MNC Group di 29 perguruan tinggi di Indonesia tidak hanya mengajak mahasiswa untuk menangkal informasi hoax. Di hadapan mahasiswa Universitas Podomoro, mereka diajak untuk bijak menggunakan gadget dan teknologi untuk mengelola uang dan berinvestasi pada hal yang baik. Kita bisa membuka kesadaran mereka bahwa gadget itu bisa digunakan juga untuk investasi dan hal-hal bermanfaat lainnya. Jadi melalui handphone sekarang semua akses ke dunia keuangan bisa, jadi bagaimana tergantung kita menyikapinya. Harapannya generasi milenial menjadi salah satu barometer pertumbuhan investor saham, khususnya di pasar modal Indonesia. Sehingga kami mendapatkan suatu keinginan yang sama dengan MNC yaitu pertumbuhan tingkat investor yang terus-menerus. Sementara itu diperbanas Institut Jakarta, ratusan mahasiswa antusias mengikuti literasi media dan keuangan yang dikelar dalam rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun MNC Group ke-29 ini. Literasi ini untuk mendorong mahasiswa menjadi generasi milenial yang cerdas dengan berinvestasi. Mereka akan mempergunakan bursa ataupun instrumen-instrumen keuangan untuk setidaknya untuk menabung saham. Karena sekarang ini pasar modal Indonesia enggak seperti dulu. Mungkin kalau dulu kita jadi investor, butuh 25 juta atau butuh uang yang besar untuk jadi investor, tapi untuk saat ini hanya butuh 100 ribu rupiah saja untuk bisa jadi investor. Membuat generasi muda paham akan pentingnya teknologi merupakan salah satu perhatian utama MNC Group dalam menyambut ulang tahunnya yang ke-29. Harapannya MNC Group bisa menjadi salah satu media pencerah bagi generasi muda. Tim Liputan Ainews melaporkan.